Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News lengkapnya Intro Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Sebuah mobil sedan putih dengan nomor polisi B2121 SKW menabrak sebuah jembatan Yang berlokasi di jalan penghubung antara dua kabupaten, yakni Lombok Barat dan Lombok Tengah Kejadian tersebut sempat membuat macet arut lalu lintas yang setiap pagi ramai dilalui pengendara Beginilah kondisi sebuah mobil putih dengan nomor polisi B2121 SKW Bagian depan mobil ringsek setelah menabrak sebuah jembatan di jalan penghubung antara kabupaten Lombok Barat dengan kabupaten Lombok Tengah Tak hanya itu, akibat kerasnya tabrakan tersebut membuat beton yang berada di jembatan tersebut terhempas sampai jatuh kekali Berdasarkan keterangan saksi mata, mobil tersebut melaju dari arah barat hendak menuju ke Lombok Tengah Namun, as mobil yang dikendalikan dua orang tersebut tiba-tiba tidak bisa dikendalikan hingga menabrak jembatan yang ada di jalur tersebut Unit lakalan tes dari Polres Lombok Barat mengetahui kejadian tersebut langsung menggelar olah kejadian perkara Polisi belum bisa memastikan kejadian tersebut karena masih harus melalui proses penyelidikan lebih lanjut Sementara kedua orang penumpang mobil tersebut kabarnya dilarikan ke Pekasmas Kediri untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GTV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat menyoroti beberapa kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat Pasalnya meskipun data jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat secara statistik mengalami penurunan Namun tingkat kedalaman kemiskinan semakin meningkat dengan arti masyarakat miskin menjadi semakin miskin Kinerja beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat terkait penanggulangan kemiskinan Disorat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Pasalnya dalam rapat laporan keterangan pertanggung jawaban antara pihak eksekutif dan legislatif di ruang sidang DPRD Lombok Barat Meskipun secara statistik jumlah masyarakat miskin di Lombok Barat berkurang Namun tingkat kedalaman kemiskinan semakin tinggi dengan artian masyarakat miskin semakin miskin dari segi penghasilan Andi Irawan, Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat menyayangkan hal tersebut Yang menilai pemerintah khususnya OPD yang memiliki tanggung jawab mengentaskan kemiskinan di Lombok Barat kurang serius dalam bekerja Padahal selama ini dana pengentasan kemiskinan yang disahkan oleh DPRD Lombok Barat sudah sangat maksimal mencapai 570 miliar per tahun Yang kita lihat disini menarik adalah penuntasan kemiskinan yang tadinya di laporan LKPJ itu adalah meningkat di 2017 Itu hanya meningkatnya di jumlah Tapi kedalaman itu di 2017 kedalaman kemiskinan yang miskin semakin miskin itu bertambah Kedepan pihak legislatif berharap agar pemerintah daerah lebih serius menangani masalah kemiskinan Terutama masyarakat miskin yang semakin miskin tersebut Selain diberikan bantuan langsung juga diberikan bantuan peralatan usaha agar bisa mandiri untuk menaikkan tarat hidup mereka Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Puluhan petugas Panwaslu dan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat melakukan penertiban alat peraga kampanye gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Yang penertiban alat peraga kampanye dilakukan serempak di seluruh kecamatan sekabupaten Sumbawa Barat Dengan melibatkan aparat kepolisian dan dibantu oleh masyarakat setempat Panditia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penurunan secara serempak semua alat peraga kampanye gubernur dan wakil gubernur NTB yang tidak sesuai aturan Penurunan alat peraga kampanye dilakukan sesuai amanat peraturan KPU No. 4 tahun 2017 Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan serempak di seluruh kecamatan sekabupaten Sumbawa Barat Yang melibatkan aparat kepolisian dibantu masyarakat setempat Alat peraga kampanye yang ditertibkan merupakan alat peraga yang dicetak oleh masing-masing paslon, gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Selain itu alat peraga yang terpasang di beberapa titik lainnya Seperti tempat umum, lembaga pendidikan, pusat pemerintahan, dan tempat ibadah menjadi perhatian khusus Panwaslu Sumbawa Barat Rencana hari ini di semua wilayah DKSB Kalau kita melakukan ini tidak bisa pun Nanti juga kita akan koordinasikan dengan Pol PP Dan Panwascam kami di kecamatan untuk menurunkan atribut-atribut ini Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Kiet TV Pemerintah Arab Saudi mengucurkan dana 10 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 130 miliar rupiah untuk Nusa Tenggara Barat Dana tersebut nantinya untuk memberikan pelatihan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dari Nusa Tenggara Barat Kesepakatan pengucuran dana itu ditandatangannya antara PT Global Alwakil Indonesia Perusahaan yang mewakili investasi dari Arab Saudi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktur PT Gai Aulia Pebrina mengatakan dengan terbitnya U18-2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan serta peningkatan kapasitas TKI Di antaranya dengan melibatkan pemerintah daerah dalam implementasinya Pebrina yang mewakili pemerintah Arab Saudi dalam proyek ini Mengatakan investasi total yang diberikan pemerintah Arab Saudi sebesar 30 juta dolar Investasi ini ditujukan untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang bermartabat Provinsi NTB yang merupakan salah satu daerah potensial penyedia PMI terbesar Dipilih menjadi mitra kerjasama untuk memastikan angka kerja produktif di NTB Mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel tentang peluang kerja di luar negeri Hal itu dilakukan dengan menstandarisasi kualitas SDM Sesuai standar industri yang menerima mereka bekerja di sana Kerjasama yang akan diimplementasikan berupa pelatihan calon PMI Agar mereka memiliki keterampilan dan keahlian yang layak untuk bekerja di luar negeri Tahap awal dilakukan dengan peningkatan kualitas balai latihan kerja Milik Pemprov NTB Saat ini Pemprov NTB dan PT GAI bersama-sama sepakat mendukung Pemerintah pusat mengimplementasikan UU 18 Garing 2017 Tujuannya agar masyarakat memahami transparansi informasi tentang peluang kerja Mulai dari proses penempatan hingga hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia Sementara itu Kepala Dinas Naga Kerja dan Transmigrasi NTB Wildan Menyambut baik adanya inisiatif dari PT GAI untuk bekerjasama dan berinvestasi Dalam bidang jasa, pelatihan, dan sertifikasi dengan standar internasional Penantangan naskah kerjasama ini merupakan langkah awal dari program kerja Yang akan dilakukan Pemprov NTB dan PT GAI Untuk melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi DBLK milik Pemprov NTB Program ini juga bertujuan mencegah PMI bekerja tidak prosedural atau ilegal Hadir Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia He Faisal Al-Kunain Pemerintah NTB diwakili oleh Dinas Naga Kerja dan Transmigrasi Wildan Dan Pemprov NTB mewakili PT Global Al-Wakil Indonesia Hadir juga anggota Komisi 9 DPR RI Ermalena Perwakilan dari perusahaan Arab Saudi Mohan Mohamad Al-Rashid Dan perwakilan perusahaan TTCO Adel Al-Buhari Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Giat TV Pemirsa keluarga Ulfi, salah seorang bocah berusia 1,5 tahun Yang menderita penyakit daging tumbuh di kepalanya kini mulai bisa bernafas lega Pasalnya kini bocah tersebut mulai mendapat bantuan dari sejubah dermawan Untuk meringankan beban keluarganya Ulfi, salah seorang bocah berusia 1,5 tahun yang menderita penyakit daging tumbuh di kepalanya Kini mulai mendapat perhatian dari sejumlah pihak yang simpati terhadapnya Bocah asal Kelurahan Dorun Canga, Kecamatan Dompu ini mendapat bantuan dari seorang dermawan Berupa sejumlah uang dan beberapa makanan bayi untuk kebutuhan setiap harinya Orang tua korban, Sarpia, mengaku bahwa baru pertama kali dirinya mendapatkan bantuan Dari para dermawan semenjak dilaporkan beberapa bulan lalu hingga hampir satu tahun Belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Alhamdulillah dengan kesibukan saya ini saya jarang sekali memang mengetahui hal-hal di luar Tetapi karena dengan adanya media, Alhamdulillah saya di sekitar saya ini saya juga lebih mengetahuinya dengan cepat Begitu, jadi makanya saya tahu tentang anak saya yang satu ini Bahwa ya memang kondisinya sangat memprihatinkan sekali Dan insya Allah mudah-mudahan ada rejeki biar segera kita operasi ya bunda ya Anak dah kita ini mohon doa Sementara itu Dinas Kesehatan Dompu menyampaikan rasa terima kasih kepada dermawan yang sudah memberikan bantuan kepada Ulfi Kalau kita dari pribadi dan mungkin dari pribadi dan dinas itu sendiri ya Sangat berterima kasih sekali ya Memang uluan tangan dermawan itu sangat diperlukan oleh negara ini, masyarakat dan lain-lain Nah tanpa bantuan mereka karena memang kartu ini pun kan terbatas Jadi terbatasnya ya sampai sejauh mana kan ada batasan-batasan sampai ini Dalam waktu dekat pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu akan terjun ke rumah Ulfi guna menindaklanjuti hal tersebut Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwit, GateTV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Gate News kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Gate News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta fanpage Gate Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton